Pantai Logi Sukabumi, legenda bajak laut culik warga yang kini jadi lautan sampah. Pantai Logi Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi dulu dikenal sebagai salah satu destinasi yang memiliki lanskap menarik karena berbatasan langsung dengan samudera Hindia. Namun, selain keindahannya, Pantai Logi juga dianggap sebagai lokasi strategis untuk transportasi maupun pertahanan. Pada masa kekuasaan VOC, wilayah ini sering menjadi sasaran penculikan penduduk yang dilakukan oleh para bajak laut. Bajak laut saat itu biasanya nelayan-nelayan jauh dari Bugis, Bali, Lombok, Maluku, yang mencari nafkah, lalu kesulitan dan gabung dengan teman-temannya yang lain di perantauan. Pengamat sejarah Irman Firman Syah mengatakan sejak Gubernur Jenderal VOC Abraham Van Riebeek mendirikan pos, benteng, dengan penjagaan 12 serdadu di sekitar muara Sungai Cimandiri, akses perompak melalui muara tersebut tertutup. Alhasil mereka mengarahkan sasaran ke wilayah Pantai Timur yaitu sekitar Pantai Logi. Laporan pos penjagaan VOC di Cidadap Muara Sungai Cimandiri pada 18 Mei 1779 menyebutkan bajak laut telah mendarat dan menculik sebagian penduduk di wilayah Selatan Pos. Lalu muncul kembali laporan pada 3 Maret 1780 yang mengatakan perompak datang dan menculik sebagian penduduk dari Ciseur'u, Selatan Pos. Irman yang juga penulis buku, Soeka Boemi The Untold Story, mengungkapkan bajak laut itu berkekuatan 200 orang sehingga masyarakat tidak mampu berbuat apa-apa. Akhirnya dikirim bantuan 1 kapal bersenjata dari Semarang dan 2 kapal bersenjata dari Bali. Namun tetap saja, keamanan sulit ditegakkan. Pada Mei 1782, Bupati Cianjur melaporkan bajak laut kembali mendarat di Pantai Jampang dan menculik beberapa warga. Sehingga kemudian dikirim pasukan dari Batavia. Ketika mulai ramai wisata terutama sejak banyaknya masyarakat Hindia Belanda yang memiliki mobil, maka kunjungan wisata ke Pantai Logi sering dilakukan, selain juga kunjungan para peneliti seperti Max Bartels yang mendapatkan beberapa spesies di sekitar pantai tersebut. Salah satu wisata favorit pada masa itu adalah rakit untuk membawa para tamu dari Sungai Cimandiri ke Muara Sungai dan mendarat di Pantai Logi atau di Pantai Sekitar Gualalai, Goeha Candi. Kata Irman kepada sukabumiukdata.com, Jumat, 6 Oktober 2023. Raihout, pengusaha pertambangan dan konsesi kereta api serta menjadi orang Eropa yang dihormati di Palabuhan Ratu, kerap mengatur perjalanan wisata Cimandiri yang lebarnya memang dapat dilayari perahu dan sungai dapat menuju laut dengan mudah. Untuk menuju ke sana, para pengunjung dibawa dengan gerobak ke lokasi lebih tinggi, sekitar 3 paal jauhnya dari pesanggerahan Palabuhan Ratu. Di sana terdapat sebuah kampung yang dilengkapi banyak rakit yang dibuat dari beberapa batang pohon lalu dilubangi dan di atasnya diletakkan semacam anyaman bambu dengan atap sebagai peneduh. Rakit juga dilengkapi bangku dua baris kursi untuk pengunjung. Sementara terdapat rakit lain di sebelahnya dilengkapi gamelan dan rebana serta seruling yang dimainkan pemain musik dengan nada gembira yang tinggi untuk menghibur pengunjung selama mengarungi sungai Cimandiri. Rakit tidak perlu menggunakan dayung karena arusnya cukup kuat membawa pengunjung dengan lembut menuju laut. Selama perjalanan, musik mengiringi, sedangkan di kedua tepian masyarakat duduk dengan rasa ingin tahu menonton pertunjukan yang bagi mereka tidak biasa. Angin sepo-sepo yang kencang dari laut bahkan menciptakan ombak kecil dan di kejauhan ombak menerjang pantai. Setibanya di muara sungai, perahu diberi pilihan untuk mendarat di pantai Loji atau sekitar Gua Lalai. Menurut Irman, sekitar pantai Cibutun sempat dijadikan pusat untuk mengirim komoditas seperti karet dan padi yang dikapalkan melalui perusahaan KPM. Mereka secara rutin melabuhkan kapalnya di dermaga tradisional Cibutun. Salah satu kapal yang tercatat mondar mandir ke Cibutun adalah Steamerbo, atau kapal uap yang jadwal mendaratnya 23 Februari 1904. Pantai Loji juga menjadi jalur transportasi lanjutan yang dibangun, mulai bagbagan sampai Cibuntu untuk disambungkan dengan wilayah Jampang. Bahkan pada 1910 sempat muncul wacana semacam jalan tol di mana jalan Palabuhan Ratu Pesawahan yang lewati loji akan dikenakan pajak, tetapi wacana ini tidak dilaksanakan. Sementara Raihout sempat pula mendapatkan konsesi untuk membangun jalan kereta api listrik dari Ciletuh hingga Cisolok pada 1907 melalui jalur Balekambang, Cikeuus, Citamiang, Cibutun, yang lanjut ke Palabuhan Ratu dan Cisolok. Konsesi itu rencana Naya dihubungkan dengan konsesi jalur Ciletuh-Bandung yang didapatkan melalui keputusan tanggal 9 Agustus 1907 nomor 5 yaitu jalur yang dimulai dari Bandung melalui Cilampeni, Kopo, Cisondari, Ciwide, Kelaga Patengan, Leweung Datar, Cipala, Pagelaran, Ciranjo, Kadupandak, Sagaranten, Ciasih, Tanya Guan, Cimanggu, Cicuruk, dan Ciracap Kebalekambang dan terakhir Ciletuh. Sayangnya, tidak ada hasil dari dua konsesi ini. Setelah masa penerimaan diperpanjang beberapa kali, hingga akhirnya Ehout meninggal dunia dan pupuslah harapan pembangunan Jalan Kereta Api Kepala Buhan Ratu maupun Ciletuh, Ujar Irman yang kini menjadi Ketua Yayasan Dapuran Kipahara. Pada zaman Jepang, Pantai Logi menjadi salah satu basis pertahanan militer, mengingat posisinya yang strategis untuk menyergap kapal maupun pesawat musuh yang datang dari Australia. Jepang pun membangun bungker di sekitar kampung Logi yang dilengkapi meriam dan menempatkan pasukan pembela tanah air, peta, yang dilatih di Bogor untuk mengamankan wilayah Palebuhan Ratu. Salah satu tokoh sukabumi yang terlibat saat itu adalah Edy Soekardi. Dia ditempatkan di lapangan terbang bekas Belanda di dekat Rawa Kalong. Terima kasih telah menonton!